Hai gila sih gua blusukon ya dari situ ternyata ini pintu belakangnya bukan pintu depannya gua salah lihat dari Google Map gua malah lewat-lewat sawah tadi Oke temen-temen apa kabar ketemu lagi bersama gua big boys family ya si motovlog perumahan kalau temen-temen gua San Morian pasti manggil gua motovlog perumahan ya karena emang gua seringnya lihat-lihat perumahan ya nah nih sekarang gua lagi ada di perumahan Senopati Cikande kalau nggak salah nih di Google Map Senopati Cikande Estate ini rumah subsidi temen-temen tapi gua tuh dari tadi sebenernya nyari rumah yang baru dijual gitu ya yang perumahan baru pengen gua review tapi kok gua malah nemunya disini tuh kebanyakan perumahannya udah laku udah banyak yang nempatin udah kayak perumahan yang bukan baru buka lah gitu ini mah kayak perumahan-perumahan yang udah selesai udah banyak soalnya penguninya juga udah rame tuh dari tadi tuh pengennya nyari-nyari perumahan gitu yang bisa di review bisa dilihat-lihat buat temen-temen semua ya informasi yang pengen nyari rumah subsidi daerah Cikande gitu yang deket area industri kan selama ini gua lihatnya perumahan deket stasiun mulu ya kan ke sedangkan temen-temen kan nggak selalu butuh deket stasiun gitu siapa tahu ada yang pengen di deket ini apa namanya area industri gitu ya nih tapi masih ada progress nih disini nih tuh nih rumah apa nih kayak nyatu gitu ya rumahnya ya nggak ada dindingnya lihat disitunya nggak ada dinding aduh udah mau hujan lagi nah tapi ini juga nggak tahu kenapa nih yang ini malah nggak diterusin tuh sampai rumputnya tumbuh nah nggak tahu juga nih kenapa nih kalau yang situ-situ udah ditempatin ya gedung galerinya dimana nih gua pengen nanya-nanya sales nih soalnya udah rame banget sih ini gua juga bisa nyasar lagi kalau disini sembarangan tar gua coba Google Map ya Hai jadi perumahannya udah sangat hidup suasananya ya karena udah rame banget udah ada anak-anak yang main cuman gua bingung ini doang nih ini kayak 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 nggak dilanjutin gitu dilanjutin sih kayaknya harusnya cuman kayak yang tertunda aja entah mungkin yang akadnya ada ada kendala apa gimana hujan lagi temen-temen sekarang jam 1 kurang ya Oh ya jadi ini kontennya mungkin kalau ga review rumah berusukan perumahan aja ya kita lihat-lihat perumahan di Cikande nih Senopati Estet Cikande suasananya kayak gini ya temen-temen ternyata udah rame banget gua baru sekarang kesini berusukan nih ternyata di Cikande banyak banget perumahan ya dan kebanyakan perumahan udah rame gitu maksudnya bukan perumahan yang baru-baru dibangun ini mah perumahan-perumahan yang udah dibangun 5 atau 10 tahun yang lalu gitu kayaknya soalnya udah rame banget nih gua juga mau ke gedung marketing galerinya dimana ya nah ini rame banget sampai ada yang buka toko bangunan loh hehehe ini rumah-rumah yang samping jalan jadi ruko ya soalnya jalannya gede banget ini jadi ruko enak nih yang punya rumah di sini ya buat tempat usaha jadi buat tempat usaha gitu tuh disana udah pabrik ya tuh ayo 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 hujan turun ada indomaret disini indomaretnya lucu ya gini temen-temen ya yang punya indomaret nih yang punya rukonya nih masukan dari gua ya kenapa harus segini doang gitu pintunya ini kan panjang nih kenapa tembok doang kenapa enggak ini aja gitu biar kelihatan lebih luas gitu ini kok kayak ngelorong jadinya harusnya kalau enggak ya sampai situlah setengahnya anjay jadi so tau gini gua kritik jadi kritikus gitu ya soalnya lucu aja nih indomaret gede kan segitiga pintunya cuman di depan doang kayak gini maksudnya kalau pun nggak pintu kacalah gitu biar kelihatan dari luar tuh jadi wah indomaret gede nih ini mah dari samping nggak kelihatan tembok doang gitu ya maksudnya nggak bisa lihat dalemnya gimana aduh hujan lagi cek cek Oke teman-teman lanjut ya udah nggak terus hujannya tadi habisnya dulu di indomaret sebentar kita lanjutin lagi belusukannya nih di perumahan senopati estet jaya bukan Jayanti Cikande ini mah ya masih masuknya Cikande tuh udah rame semua perumahannya di sini gue kira perumahan-perumahan yang baru bangun gitu ya di sini rame juga gua baru tahu loh penghuni di sini tuh mungkin kerja-kerja yang di pabrik-pabrik gitu kali ya rata-rata ya soalnya di sini emang kawasan pabrik banyak banget temen-temen kalau temen-temen ke jalan raya itu banyak banget truk-turuk gedenya hati-hati aja lah nih kayak gini ada masjidnya tuh ada lapangan tenisnya enak nih kalau rumah-rumah yang deket lapangan kayak gitu depannya nih kayak gini misalkan nih rumahnya enak nih sampingnya masjid terus ada lapangan jadi lebih adem ya ini ada sekolah TK juga ya ini buat informasi temen-temen aja kita belusukan perumahan buat survei gitu daerah sini kayak gimana sih suasananya gitu kan di sini yang ujung malah nggak ada yang ditempatin tuh nggak ditempatin ini juga banyak yang ditempatin nih ujung-ujung nih tuh yang ini nih kenapa rumah ujung eh ada yang ditempatin ternyata tuh cuman belakangnya mungkin belum dirapihin ya hujannya terus lagi dong tuh kayak gini ya rumahnya kecil tanah jalannya juga kecil anjay jalan buntu coy hahaha jalan buntu kita balik lagi ke ke lewat masjid yang tadi dong hahaha aduh oke temen-temen mungkin konten bulusukan sampai sini aja ya kita lihat-lihat perumahan survei-survei daerah sini kayak gimana gitu doang aja ya ini jalan keluarnya mana nih masa gua tersesat di perumahan nggak lucu kan bisa nyasar dalam perumahan gitu gimana ya cuman nih jalannya temen-temen gila deh tadi rusak banget nggak ada yang betul kenapa ini jalan yang nggak dibetulin udah rame loh tapi jalannya kayak gini aduh kayak gimana ya udah rame tapi jalannya rusak nggak enak anak-anak nggak bisa main depan rumah main apa sepatu roda main apa skateboard gitu nggak bisa terus juga ini serem nih kalau jatuh ya kan batunya tajem-tajem coy nih itu rumah-rumah subsidi ya kelihatan banget ini subsidinya juga kayaknya murah banget kali ya soalnya dari lihat kualitasnya desainnya gitu-gitu doang gitu kayak biasa aja desainnya tuh terus juga ya begitulah kelihatan lah temen-temen lihat sendiri ya oke temen-temen makasih untuk konten merusukannya mungkin sampai sini aja ya gua dari tadi nyari perumahan yang mau direview tapi rata-rata disini ternyata rumahnya udah pada jadi nanti deh gua cari-cari lagi di depan kalau ada ya makasih buat yang udah nonton nih bulusukan ke perumahan Senopati Estet Cikande gua nemu kantor pemasarannya loh ini dia kantor pemasarannya misi pak ini kantor pemasaran masih ada yang dipasarin rumahnya oke kita tanya-tanya temen-temen nanti ini mungkin di part selanjutnya ya ketemu lagi di video selanjutnya ya nanti review rumahnya ya kita coba tantanya selesai ya dadah sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!